Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat youtuber semuanya Ketemu lagi sama saya Yulia Dan semoga sahabat youtuber semuanya Selalu dalam keadaan yang Sehat tentunya ya Dan selalu diberi kelancaran dalam segala hal Amin Di video kali ini Saya masih membahas tentang Alat transportasi yang ada di hongkong Disini saya Ada di Salah satu terminal yang ada di polam Ini adalah terminal Bus Intro Nah teman-teman Disamping saya ini adalah tempat pengantrian Untuk para penumpang bus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bis ini orang hongkong bilangnya pasi Kalau bahasa inggrisnya double decker bus Karena bis ini adalah bis tingkat ya Jadinya double decker tingkat atas dan tingkat bawah Jadi kalau mau naik ini Tinggal pilih mau duduk di atas apa duduk di bawah Pembayaran ongkos untuk naik bis atau pasi ini Bisa menggunakan uang Dan juga bisa menggunakan octopus card Atau sebuah kartu Yang bisa digunakan untuk Naik alat transportasi di Hongkong ya Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman Kita tadi dari terminal pasi atau double decker bus Sekarang kita ada di terminal siupa Atau minibus atau bis kecil ya Jadi tempatnya bersebelahan Pembayaran ongkosnya juga sama seperti pasi tadi Sama menggunakan octopus card Atau bisa menggunakan uang Nah lihat teman-teman siupa ini banyak sekali yang antri ya Beda dari bis atau pasi yang sebelah tadi Yang sebelah tadi cuma ada beberapa orang yang antri Nah sekarang ini Yang di siupa minibus Banyak sekali yang antri Siupa atau minibus ini hanya berkepasipas 18 orang Jadi cuma ada 18 kursi di dalamnya Beda dengan pasi Kalau pasi Kalau full Itu masih bisa diisi dengan penumpang ya Bisa berdiri Tapi kalau siupa Tidak diperbolehkan lebih dari 18 orang Kalau enggak bisa kena denda Nah teman-teman itu tadi review dari saya Tentang alat transportasi di Hongkong yang namanya pasi dan siupa Semoga bermanfaat Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih